Terima kasih pemirsa, ada masih Siti yang melisikkan Canggrawala. Jadi kalau tadi sudah satu segmen ya, berbincang-bincang dengan Mas Adi Iskandar. Di sini seorang tarot ridar, tadi juga sudah ada beberapa menelpon ya. Jadi sekarang kesempatan untuk Anda, di segmen terakhir di talk show untuk tarot ridar ini. Silahkan kalau mau telepon 031-738-0885. Mau dibaca pakai kartu apapun yang ada di sini silahkan. Karena Mas Adi bawa banyak banget kartu, ada yang terbaru ada yang terbaru, ada yang terbaru. Nah tadi beberapa menelpon mau mencoba kartu barunya, ternyata prediksinya tepat ya Mas Adi ya. Sebenarnya sih kembali pada penanya, kalau penanya biasanya diem, biasanya mereka. Oh iya, seperti itu. Oh kalau itu berarti benar ya apa yang dibaca. Oke, tapi pernah nggak sih ada yang meleset gitu dengan apa yang dibaca di kartu tarot? Ya karena sebenarnya dia tidak ingin dibaca tapi memaksakan gitu untuk dibaca. Jadi kadang yang ditanya apa, jawabannya apa. Kira munculnya apa? Ya, apalagi biasanya kalau pas yang apa, cuma ngetest atau apa biasanya sih. Tapi kan memang beberapa orang barangkali yang ada yang tidak percaya karena seperti awal. Saya kan nggak percaya dengan kartu tarot nih, awal coba-coba kok sudah tepat? Mungkin sih memang di awal tidak percaya tapi ya itu tadi gitu loh. Ketika penjelasannya masih masuk akal, biasanya penanya, oh ya memang sepadanya seperti ini. Oke, bagaimana cara Pak Sadi untuk meyakinkan pemirsa di rumah bahwa kartu tarotnya bukan magic? Saya kenakan selalu membuat analogi bahwa tarot itu hanya membaca alam bahwa sadar sama seperti sekuritas. Kalau Anda sendiri tidak percaya dengan sekuritas, ya lebih baik nggak usah. Kalau mereka menganggap bahwa tarot ada sesuatu yang kelendek, sebaiknya kelendeknya ditinggalkan dulu deh. Karena ini bagaimanapun juga, pembaca tarotnya juga makan nasi, tetap makan nasi, bukan makan mengan, dendek-dendek seperti itu. Dan tidak melakukan, kalau harus melakukan ritual khusus, pasti paling biasanya lebih keberdoa, meditasi. Tapi memang ada ritual khusus kalau masa ini? Lebih ritualnya paling untuk satu masa tidak baca sama sekali atau apa. Oke, istirahat lebih tepatnya. Tapi kalau boleh istirahat karena dapat telepon kita angkat, selamat pagi Cek Rawalah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lia di Waru. Sebentar, volumenya bisa dikerasin lagi, Ibu? Dengan Ibu Lia di Waru. Ibu Lia di Waru? Iya. Ya, silakan Ibu Lia, apa yang mau ditanyakan? Pengen tanya ya, ketika saya ini ketika saya gimana ya, usaha yang cocok buat saya apa? Usaha yang cocok. Oh, lebih ke usaha yang cocok apa itu, Ibu? Tapi kalau selama ini Ibu Amelia buka usaha apa atau kerja di orang atau gimana? Iya, mau buka usaha kok kayaknya nggak percaya diri gitu loh. Oh, mau buka usaha. Kalau boleh tahu mau buka usaha apa Ibu? Ya, pengennya ya jualan apa gitu kayak bujus naju online apa. Oh gitu. Jualannya mau online? Bujus online bikinnya. Ya, online ya bisa. Cuma online masih belum ketahuan mau kuliner atau mau fashion. Tapi mau arah kemana Ibu? Kuliner, fashion atau apa? Pengennya sih kuliner. Pengennya kuliner, tapi Ibu suka masak ya? Iya. Oke, enak nggak bu? Enak. Oke, sip kalau gitu langsung aja ya mas Adia. Perlu contoh ya sebenarnya. Baik Ibu, kita kocok kartunya. Perlu dikirim ke sini ya. Nanti kalau Ibu merasa cukup, Ibu bilang stop ya? Iya. Oke, mulai dari sekarang Ibu. Stop. Ambil berapa kartu nih mas Adia? Ambil tiga dulu deh. Kalau mama perlu ambil kartu yang lain nanti akan saya bisa. Ibu, ambil tiga kartu Ibu ya? Halo Ibu Lia? Iya, iya. Ambil tiga kartu ya? Iya. Mulai dari sekarang Ibu, kartu pertama? Ibu, kalau udah kartunya bilang stop Ibu ya. Nah, kan? Bener kan? Fulsanya. Pada tadi dikasih kesempatan buat isi fulsa dulu. Fulsanya abis? Atau jangan-jangan baterainya yang abis? Bisa jadi, bisa jadi langsung drop baterainya. Jangan-jangan dikocok lagi. Siapa tau buat media tampon lagi ya? Silahkan di buat media kalau mau telefon lagi boleh. Barangkali mau pinjam handphone di siapa yang ada di sebelahnya buat telepon ke sini. 031-738-0885. Karena memang kalau mau memulai bisnis baru. Ini tepat sekali dengan apa? Monyet ya, monyet api, monyet suka loncat-loncat. Memang loncat mulai yang baru lagi, loncat lagi mulai yang baru lagi. Oh, tapi mengawali sesuatu memang susah. Tapi... Niat mula gak jalan-jalan sama aja, monyet. Niat, tapi palingnya ketika ada niat, harus ada dorongan pasti. Dan dorongan itu diharapkan ada dari orang sekitarnya. Ya, itu tadi. Jadi, sehingga banyak yang membantu juga. Karena biasanya kalau sudah membuka usaha, kemudian orang-orang sekitar tidak ikut membantu pun ketika ada masalah kan drop. Gak ada yang memberikan bunga lagi kan gak enak, ee. Ya, palingnya ketika niat, ya sudah, kok sudah niat gitu loh. Tapi kalau kayak tadi Bu Amelia katanya udah passionnya dimasak kok, bisnis kuliner, lumayan. Oke, tapi kalau online gimana? Online paling tidak ya di orang sekitar. Ada teman juga kok, teman-temanku sendiri bisnisnya bisnis online juga di bidang kuliner. Kuliner. Memang sih pada akhirnya orang-orang di sekitar jadi bertanya. Ini kok banyak ngirim makanan tapi buat siapa? Tidak buka warung gitu loh. Sementara di sekitarnya banyak-banyak warung juga dan dipikir itu ada pesaing juga. Tapi ternyata itu tadi mereka lebih banyak untuk mengirimnya berdasarkan pesanan dari online itu. Lebih baik seperti itu ya, daripada kalau kita buka kemudian ada makanan terbuang. Oke, ini kayaknya Bu Amelia lagi kita angkat ya. Semoga. Selamat pagi Cek Rawala. Selamat pagi. Dengan siapa? Ibu Amelia. Oh, Ibu Amelia. Oke sih. Baik ibu, silahkan kartunya dipilih. Tiga kartu ibu. Iya, iya itu. Ini ya? Oke, stop. Oke. Bilang stop ibu ya kalau mau milih kartu ya. Iya, iya. Kemudian kartu kedua. Kartu kedua. Stop. Oke, kartu ketiga. Kartu ketiga. Stop. King of swords. King of swords. Seasak boa. Six of swords sama? Sama the dead. Wow. Jadi, kartu pertama ini ada ada King of swords. Ya kalau memang seharusnya, memang bisnisnya pingin bisnis kuliner ya jelas kan ini adalah waktu yang tepat untuk segera melaksanakan itu. Kartu yang kedua ini Six of Swords Ya itu tadi Sama seperti yang sudah-sudah Lebih apa ya Ditawarkan bisa jadi Dengan tetangga-tetangga Promosinya lebih gencar Kalau memang untuk online Paling tidak disiapkan entah itu Facebook Entah itu Instagram Entah itu mungkin Mending fanfit lebih meyakinkan Ya paling tidak apapun itu dan disiapkan juga Contoh yang di kamera Kameranya pun harus resolusinya yang lebih bagus juga Untuk konselnya The Dead ini bukan sesuatu Yang tiba-tiba nanti usahanya tiba-tiba mati Tidak seperti itu Ibu ya Tapi ini lebih-lebih pada Harusnya sudah dimulai usahanya Mulai dengan yang baru dan ditinggalkan Apa namanya Keburukan-keburukan yang pernah mungkin Ketika mau menjalankan bisnis itu Masih ada itu yang perlu ditinggalkan Oh gitu Tapi kalau untuk peruntungannya dari Ibu Amelia Lebih beruntung di online Atau membuka gerai Atau membuka warung lebih tepatnya gitu ya Ambil dua kartu Ibu ya Kartu pertama mewakili online Ibu ya Stop Ini kartu yang kedua mewakili warung atau gerai ya Stop Apa aja yang online Kalau yang online Paling tidak belajarlah dulu deh Bisa sebenarnya Tapi belajar dulu dari orang yang Pernah melakukan bisnis online Terutama di kuliner Ibu ya Kalau fashion banyak Fashion bisa-bisa kirim sampai keluar kota Tapi ini makanan Bagaimana makanan itu awet Bagaimana packagingnya Dan packaging ketika mengirim pun ya kan Jadi ini sebenarnya masih bisa Kalau yang bisnis ini Ini lebih-lebih-lebih Lebih memungkinkan lagi Jadi paling tidak Alangkah baiknya Kalau bikin warung atau gerai dulu deh Jadi paling tidak Orang sekitar dulu Sudah-sudah ngerti Iya kualitasnya Dan rasanya seperti apa Dan kalau itu Sekedar saran Kalau itu memang bisnisnya Lebih ke online Pilih makanan-makanan yang Frozen Bisa frozen Bisa juga yang makanan-makanan Yang tahan untuk Dalam waktu Dalam waktu yang lama Tapi dengan pengawetnya yang gak banyak Tidak pakai pengawet Tapi paling tidak mungkin Di vakum atau apa Seperti itu Jadi butuh-butuh Biaya sebenarnya Kalau untuk yang Apa namanya Untuk bisnis online-nya Jadi cocok ya Yang terbaik dulu Dikerjakan dulu deh Ibu bikin warung Atau gerai dulu deh Oh gitu ya Baru kemudian menjelar Ke online Ibu Bagaimana Ibu Ada pertanyaan lagi? Ya sudah Terima kasih Bu Amelia Moga-moga segera dibuka ya Gerainya Ataupun bisnis online-nya Kirim ke Bias TV ya Ibu? Bias TV ya Ada berapa Tunggu tinggal hitung lagi Banyak Makanya si Bu Amelia Waduh Ini banyak kali Yang mau buka gerai Tapi kalau misalkan Kuliner Paling gak enak itu Ketika Sebagai konsumen Ketika kita menerima Kemudian Aduh pakai jengi Kok udah bocor Kayak gini Nah itu PR juga Ya paling tidak Tadi online Kalau untuk ini Pasalnya seperti apa Jadi paling tidak Pertama seperti Dulu pernah sih Dapat kiriman Rendang telur Kering dari Langsung dari Padang Wow Itu lumayan bagus Rendang telur ya Kliennya kalau Padang Rendang kerbau Oke kita akan lagi Teleponnya Selamat pagi Cak Rawala Selamat pagi Selamat pagi Dengan ibu siapa di mana? Dengan Wulan mbak Dengan ibu siapa? Wulan Ibu Wulan Ibu Wulan di Surabaya Silahkan Ibu Wulan Mau tanya masalah Cinta Oke Cinta Mau pakai kartu Chinese Atau pakai taro cinta? Terserah deh Yang apa Jadi Masnya yang ini Bukain ini Suka gitu Masnya udah terkenal kan? Gimana Gimana? Mas Apapun pakai kartunya Pokoknya Masnya yang buka Aku suka Oh oke Aduh Dispeak sama pemirsa loh Masnya udah terkenal Masnya sudah pembes Soalnya baiklah Ya sudah Mbak Wulan mau nanya apa nih? Jadi lebih kas marah? Iya cinta Oke Baik deh Kartunya kita kocok bareng Nanti kalau mbak Wulan merasa Stop Merasa cukup Bilang stop ya Oke Baik mulai deh sekarang Stop Ambil 3 kartu mbak Wulan Oke Stop Kartu kedua Kartu ketiga Stop Oke kartunya apa aja Mas Adi? Semoga baik ya Ada Two off slots Maaf Ada berapa pilihan ini mbak? Kayaknya Kalau mbak sendiri Merasa ragu Iya Ada berapa pilihan Kalau boleh tahu mbak? Ada dua atau tiga? Dua 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 off slot ya Tapi sebenarnya Kalau mau memilih Yang lebih Lebih Apa Lebih Apa namanya Lebih Lebih matang Gak mau gak Karena rasanya sih ada dua Yang satunya Masih muda Dan yang satunya Sebentar Matang secara usia Atau matang secara finansial? Matang secara usia Dan secara finansial Nah itu ada kelebihan masing-masing tuh Nah itu tadi gitu loh Kayak gimana Yang muda kayak gimana Ya masalahnya itu tadi Dibutuhkan Satu kesabaran Dan dibutuhkan Satu pemikiran Yang lebih mendalam lagi Untuk menentukan itu Kalau mbak sendiri Sebenernya Ketika ada kartu yang ini Yang muncul Sebenernya mbak Lebih-lebih Apa ya Lebih condong Untuk ke Yang lebih tua Ya kalau memang Mau yang lebih serius Dengan yang lebih tua Ya monggo Dibicarakan lagi Dengan keluarga Tapi kalau kedepannya Lebih baik Dengan yang lebih tua Sama yang lebih muda? Banyak sendiri Sebenernya Masih-masih Belum memilih Dengan ini Karena kalau Dengan yang lebih muda Mbak bisa Masih bisa berhai Tapi kalau dengan Yang lebih tua Bawanya Lumayan serius terus Gitu loh Jadi sebenernya Ketika-ketika memutuskan Untuk Apa namanya Melangkah Ke jenis yang lebih serius Dengan yang lebih tua Silahkan Tapi paling tidak Harus adaptasi Ya Yang biasanya Mbaknya Tidak Bawanya tidak serius Dengan yang ini Paling tidak Agak sedikit serius lah Kalau mas Adi Mas Adi itu Apa kalau Sandainya Mau dilihatin Yang tua Atau yang muda Itu yang ada rasa sayang Yang lebih ke aku Itu bisa kan? Oh sayangnya Lebih banyak ya Ambil dua kartu Mbak ya Ya Satu mewakili yang muda Dan satu mewakili yang tua ya Baik Yang pertama yang mana dulu Yang muda dulu Yang tua dulu Yang tua dulu deh Oke Satu kartu ya Kartu kedua Top Yang muda Yang muda Yang muda dulu ya Yang tua Yang tua dulu tuh Oke Yang tua gimana? Kalau yang tua sih sebenarnya Kalau boleh dibilang Ini akan melepaskan beban Beban apapun Yang ada di diri mbak Karena lebih menganyomi Lebih menganyomi Dan lebih serius sebenarnya Kalau yang lebih muda Bisa dengan catatan Fondasi dari Apa namanya Lebih-lebih pada Apa ya Perilakunya itu Yang harusnya Bisa meyakinkan Ke keluarga mbak Nah itu Sebenarnya masih labil Masalahnya Untuk yang lebih muda Jadi Silahkan sebenarnya Sebenarnya sih Dua-duanya masih memungkinkan Hanya saja sih Pilihan yang lebih Real Lebih masuk akal Yang tua Yang sudah benar-benar matang Yang siap ya berarti ya Yang lebih bisa Mengentaskan Apapun yang Pengen dirasakan Bebas oleh Mbak Mbak Lia Sorry Mbak Lia ya Bawulan Gitu Oke Gimana Mbak Wulan Udah-udah Oke thank you Mas Haji Oke terima kasih Semoga gak bingung lagi Dengan pilihannya ya Tapi memang ini kok Ya Wajah kadang-kadang itu Agak-agak menyelokan juga Menyelokan Menyelokan perhatian juga Yang muda itu Lebih kingis-kingis Ya paling tidak Kalau dibawa ke resepsi itu Enggak Tapi ya Kalau sekarang Kalau memilih wajah Memilih tubuh Apalagi Wajah itu bisa berubah Ketika semakin tua Iya Tapi harta tidak akan berubah Harta berubah sih Kalau tidak Itu yang gak berubah Belum tentu juga Kepintaran Oh iya Ya kan Gimana sih Mas Haji ini Semoga apapun masalah Anda Yang tadi sudah Telepon ke sini Sempat Terselesaikan Dan untuk Anda Yang belum sempat Telepon ke sini Senang aja Minggu depan Mas Haji akan hadir lagi Di Cekarawala Karena ini sudah habis ya Mas Haji ya Durasi soalnya Durasi ya Sesuatu lagi Deniz Bastian akan hadir Bersama seorang komposer Wow Sudah pakai dia Seorang komposer Mas Haji ya Jadi kita masih istirahat barengan Kalau gitu Tapi Pemirsa jangan istirahat dulu Pemirsa tetap di depan TV ya Mau sambil ngembil ngembil Cantik jika boleh Jangan berlanja kemana-mana Tetap bersama kami Di Cekarawala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.